Biasa platformasi, meta banget, tinggi takannya enak banget, apalagi buat longball, buat kalian suka longball ini bagus banget Dengan budget 500 jutaan aja, udah dapetin ephomerah dari depan sampai belakang, full ephomerah tanpa terkecuali Kira-kira siap aja pemain budget terbaik yang bakal masuk ke Biasquad kali ini, kita langsung ke videonya, let's go Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gue, yaitu di channel Bobo Channel teman-teman Mohon maaf kalo akhir-akhir ini gue jarang upload, jarang live, dan malah live-nya Mobile Legends ya teman-teman Dan buat kalian yang pengen main Mobile Legends bareng gue, kalian bisa tongkongin terus di channel kedua gue Setiap malam biasanya gue bakal live Mobile Legends disana, ya walaupun gak lama sih gue bakal live Dan mohon maaf, gue gak open Mabar, jadi mungkin kalian bisa ikut aja gitu ya, gak open Mabar VIP gitu enggak Kalo ada slot kosong, gue bakal langsung rekrut dari chat gitu ya Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, gue bakal bahas disini untuk mengembalikan lagi konten-konten mengenai build squad lagi teman-teman Jadi buat kalian yang pengen gue build squad dengan budget tertentu, dengan formasi tertentu, kalian bisa request di kolom komentar disini teman-teman ya Mungkin nanti gue bakal kayak rubah beberapa hal yang ada di channel gue utama dan channel gue yang kedua Dan kayaknya di channel kedua itu bakal gue khususnya kayak game-game random gitu sih Jadi gue bakal nanti minta kayak polling atau vote dari kalian kira-kira game apa yang pengen gue mainin ya Yang kalian pengen gue mainin di channel kedua Dan disini gue bakal langsung aja teman-teman ya, kita masuk ke build squad formasi 4-1-2-1-2 padat dengan budget 500 jutaan teman-teman Dan disini semuanya evo merah dari belakang sampai depan Tanpa terkecuali, tapi disini kita gak pake super sub teman-teman ya Mungkin nanti kalian bisa sisihkan dana lebih untuk menggunakan super sub Atau gak kalian bisa jadikan ini referensi untuk merubah atau merombak squad kalian per bagian per lini Jadi gak harus semuanya langsung brace gitu ya untuk build squad atau rombak squad Kalian bisa rombak itu dikit-dikit, kalian cicil dari depan atau dari belakang atau dari tengah Itu bebas teman-teman ya Dan disini gue bakal build squad formasi 4-1-2-1-2 padat dengan budget 500 jutaan bro ya Jadi buat kalian yang baru-baru gabung, silahkan subscribe ke channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan info menarik dari channel ini ya bro ya Oke, disini kita bakal masuk ke Fiorenders Dan gue bakal build squad disana dengan budget 500 jutaan Dan disini FYI teman-teman ya, for your information Ini harga pemain itu kayak volatile-nya itu mahal banget bro Kayak maju mundurnya atau naik turunnya itu di harga-harga atas bro Kita lihat disini ya, gue udah ngincer enter midfielder ya Gue kira bakal turun dan itu ternyata turunnya sedikit banget dan naik banget Kita lihat Aduh, lupa set OVR guys OVR tinggi ya OVR tinggi kayak misalkan Fira ya Zidane, Fira dah Fira Ini harganya itu kayak volatile-nya itu di atas itu parah banget gitu loh Dia naik turunnya itu di atas banget gitu Jadi turunnya nggak seberapa naiknya gila-gilaan lagi Dan ini gue kayak mau masuk itu kayak takut-takut gitu sih teman-teman Jadi kita bakal tunggu dulu teman-teman untuk mencari si enter back untuk squad kita ya Oke kita bakal masuk ke FIFA Rangers ya teman-teman ya, let's go Nah disini kita sudah masuk ke FIFA Rangers atau Rangers app teman-teman ya Dan disini kita udah masuk ke alat squad builder atau pembangun tim Dan ini disini sudah kosong semua tapi kita udah masuk di formasi 4, 1, 2, 1, 2 padat Dan formasi ini menurut gue formasi yang masih meta banget di kalangan FC Champ ya Meskipun iya masih banyak yang menggunakan formasi yang single striker Tapi duo striker atau duo striker di FC Champ atau di FC Mobile saat itu lagi meta banget Kenapa? Karena CB lawan itu lagi OP-OPnya gitu guys ya CB atau gameplay dari seorang center back itu lagi bagus banget Jadi kita butuh kayak duo striker untuk menjebol pertahanan musuh itu yang gue rasakan ketika bermain di FC Champ ya teman-teman ya Walaupun di season ini gue belum main sama sekali teman-teman Ya nggak main sama sekali sih Bukannya nggak main ya Cuman push ranknya tuh kayak nggak pernah karena gue nggak punya pemain guys Kemarin waktu naik gue jualin Ternyata turunnya itu dikit banget habis itu naik lagi Yaudah lah Jadi kita belum beli pemain nanti gue bakal kontainin untuk rombang squad gue teman-teman ya Dan kita nanti akan lihat ke squad berikutnya atau push rank berikutnya ya Oke disini kita bakal masuk ke build squad formasi 4, 1, 2, 1, 2 padat Ini formasi enak banget Cuman kelemahannya formasi ini tuh ada di sebelah kanan-kiri Jadi untuk formasi ini pemilihan CM itu sangat-sangat krusial teman-teman Jadi CM itu nggak hanya bagus untuk distribusi bola di formasi ini Tapi kayak harus larinya tuh harus kenceng banget gitu Jadi kenapa? Karena dia bakal kayak cover sisi kanan-sisi kiri gitu ya Kayak menjadi pemain sayap gitu untuk sementara waktu Karena memang samping kanan-kiri gitu Lobong banget ya Apa sih bahasa Indonesia lagi ya Kayak Iya pokoknya kosong banget gitu ya kan Dan disini gue bakal mulai dari keeper teman-teman ya Keeper ini belum pernah gue pake di build squad manapun Anjay Apakah keeper ini yang bakal gue review? Oh iya FYI juga Gue bakal udah siapin beberapa keeper untuk gue review Dan itu udah mulai kita persiapkan teman-teman ya Jadi kalian stay tune Mungkin besok pagi atau besok siang Videonya bakal rilis ya Mungkin pokoknya kemungkinan besok atau Lusa ya Lusa itu bakal rilis video tentang Apa namanya? Tentang review keeper itu teman-teman ya Kalian stay tune pokoknya ya Ya disini kita bakal pake Mandy Ini Mandy yang dinasti ini Banyak yang bilang bagus dan Menurut gue juga gameplaynya oke banget teman-teman ya Dan harganya pun sangat-sangat affordable Dan disini harganya untuk si Mandy ini Untuk evo merahnya Untuk evo merahnya itu hanya di harga 61 juta coin FT mobile bro Dan disini untuk poin kemahirannya Kalian wajib ambil menerekam bro ya Menerekam level 3 Dan shortstopper level 1 bro Kira Mantep banget gak sih bro ini bro Nah gini ya udah 61 juta OVR 10 Next kita lanjutkan ya Kita bakal masuk ke RB, LB terlebih dahulu Dan disini gue pake RB dan LB yang menurut gue Kenceng ya karena untuk formasi ini Kita sangat butuh RB dan juga LB yang larnya kenceng banget Untuk maju mundur Karena memang depannya itu gak ada pemain bro Jadi kayak lebih effort gitu ya Efort lebih effort gitu teman-teman ya Dan disini RB nya kita pake munos teman-teman ya Jujur gue sebelumnya gak pernah tau RB ini sebagus itu Sampai gue kemarin mas live Kok banyak yang pake RB ini Akhirnya gue tanya ke membership gue ya Atau yang itu kalian tau nothing to say Gue tanya Emang ini bagus? Lu bagus banget teman-teman Dia kenceng banget Dan ketika gue cek Emang bagus banget sih ya si munos ini ya Dia kayak sebelumnya underrated gitu sih ya Dan disini gue bakal masukin Si munos OVR 94 di build squad gue Teman-teman ada disini Evo merahnya itu harga Hanya di harga 56 juta coin FC mobile saja Dan untuk poin kemahirannya Kalian wajib banget ambil bertahan bro ya Ini FYI ya for your information Kalian wajib banget teman-teman ya Untuk pemain posisi RB, LB, CB Itu untuk poin kemahirannya ambil bertahan bro Udah all in bertahan ya All in untuk bertahan nih guys ya Dan LB nya disini gue pake Theo Hernandez Tadinya mau pake Theo Hernandez yang TOT ya Cuman ya memang harganya lebih murah Cuman kan OVR nya drop gitu ya Di 91 Jadi gue pake Theo Hernandez yang harganya gak terlalu mahal Tapi OVR nya dapet Jadi gue ambil yang Rival ya Atau enggak kalian bisa ambil yang UTOTI sekalian Misalkan kita masukin UTOTI disini Untuk Evo merahnya Itu dia dapetnya itu di harga 59 juta Kita masukin yang UTOTI teman-teman ya Dan untuk poin kemahirannya sama Seperti RB Yaitu di bertahan level 3 Dan back stay up tegas level 1 bro Dan disini untuk CB nya Ini kayaknya gue juga belum pernah pake duit ini bro Duit ini di build squad lain Ini kayak build squad spesial gitu ya Come back content build squad dari Bobo channel ya guys ya Pokoknya kalian mau request content Content build squad Dengan budget berapapun Dengan informasi apapun Kalian bisa di kolom komentar ya Penting banget itu bro Untuk kalian tau ya Disini gue pake duit CB Rudiger Ramadan Nah ini sempet gue serempet-serempet Gue bahas-bahas dulu ya Cuman duit CB ini Gak pernah gue pake di build squad manapun Jadi gue pake rudiger yang Ramadan Harganya yang gak terlalu mahal Tapi gibilnya bagus banget Itu rudiger Ramadan Kayak best value banget Dari si rudiger ini bro Untuk evo BRR nya disini Di harga 44 juta Cuman karena harus tau Kalau rudiger ini memiliki Work rate attack yang tinggi bro Jadi kadang ya maju Kalau kita gak maintain bener-bener bro Jadi kan kalo pake CDM sih aman-aman aja Nanti CDM nya gue bakal alihin juga Biar bisa cover si rudiger ini bro Untuk poin kemarinnya Back to gas Disini kita terapkan Dan untuk duitnya Gue pake Nesta yang MLS bro Gila Nesta itu udah mulai bagus Itu yang MLS sih guys ya Sebelum-sebelumnya Yang winter udah mulai bagus Tapi Lebih oke lagi yang MLS sih Nesta ini mulai kenceng tuh yang MLS guys Mulai Kayak Mengikuti meta gitu ya kan Untuk evo merahnya Si Nesta ini di harga 31 juta Dan untuk poin kemarinnya Ambil bertahan aja Dan back to gas Nah Gini ya guys ya Disini kita udah masukin 5 pemain Dan disini kita sudah habiskan Budget sekitar 250 juta Rata-rata Di 50 jutaan Temen-temennya Untuk pemain-pemain kita ini Ya memang kita kan Budgetnya itu di akal 500 jutaan bro ya Disini untuk CDM nya Nah Kita jangan bahas CDM dulu guys Kita ke CM Tadi gue bilang kan CM disini tuh harus Yang bisa lari kenceng guys Kenapa? Karena dia harus cover Posisi sayap dari formasi 412 atau 2 padat ini Karena dia gak punya RMLM Gak punya RWLB Jadi kita pake CM Yang larinya tuh kenceng Satu Kita pake Olaru guys Olaru Siapa yang gak tau bro Meta banget Kakinya 5 per 5 Maju mundurnya oke banget Box to box terbaik Salah satunya guys Disini kita pake evo merah Dan harganya cuma 45 jutaan Lagi naik Harganya juga Dan kita untuk poin kemarinnya Kita ambil fisik Dan CM itu Ya CM itu sekarang tuh lagi meta Yang box to box Meskipun dia playmaker Ambil box to box aja Biar fisiknya makin oke bro Dan untuk duetnya Yang murah bagus Siapa bang? Marchisio bro Untuk duet si Olaru ini Maaf Olaru ini dia bagus banget Temen-temennya Archisio bagus banget Untuk defense ya Gue suka banget nih Kalian bisa liat Defense nya dia 92 Oh bukan Olaru yang ini guys Maaf 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 Kalau yang ini nanti Over budget guys Marchisio yang Yang heroes Yang heroes kuning Nah dia defense nya udah di akas 90 Ini menurut gue sih Bagus banget Dan dia memiliki second position Sebagai CDM bro Nah kita ambil Fisik disini Dan box to box Nah Jadi ini bakal bagus banget bro Maju mundurnya ya Untuk 2 CM ini Kanan-kirinya juga oke banget Gitu ya kan Udah gitu dua-duanya bisa Lensin Jadi aman-aman aja Buat kalian yang suka lensin Teman-teman CDM nya disini Karena gue pake Rudiger Sebagai CB Kan Rudiger itu Memiliki work rate attack Yang tinggi Jadi kayak suka maju gitu Akhirnya gue putuskan Untuk mengakai sih Gatuso bro Karena Gatuso ini Defense nya bakal bagus banget Dan memiliki second lang Kita ambil Gatuso yang TOTY Mantep bro Untuk evo merahnya Disini Gatuso Diharga 28 juta Jadi merah Eh merah Murah banget bro ya Kita ambil box to box Level 3 Di basic Dan box to box Level 1 bro Nah Gimana Mantep ya kan Udah 361 juta Untuk CM nya Nah ini sih gue pilih Yang pasti-pasti aja bro Zidane Tendangan on point Playmaker parah Dan Dribble nya Lumayan bro Mantep lah pokoknya Zidane ini Dia lagi meta banget Apalagi Zidane yang 99 Itu sih No counter ya guys Untuk evo merahnya Yang Zidane Centurion ini Masih di angka 57 juta Emang masih mahal banget bro Untuk poin kemaranya Kita ambil menendang aja guys Menendang Nah Seker bayangan ya Nah untuk striker nya Disini gue pengen kayak Pake 2 striker Striker yang ujung tombak banget Jadi Kalau kalian mau main long ball Wah ini formasi Bakal enak banget guys Apalagi Base squad yang gue pake ini Itu kayak striker nya tuh Ujung tombak banget Dan gini Yang pertama gue pake drogba Drogba yang OTS atau yang apa ini MLS ya Drogba yang MLS Evo merahnya di harga 43 juta Dan poin kemerahnya Kita ambil kecekatan bro Drogba ini long ball nya Bagus banget guys Dia untuk menerima long ball Bagus banget Dan duet nya Gue pake si Aoba meyang bro Mantep ya tuh Aoba meyang guys Mantep banget lah Pokoknya si Aoba meyang ini Ya guys Aoba meyang 97 Pace nya dapet Dribble dapet Umpan juga Boleh lah ya Untuk Aoba meyang ini Dan untuk Evo merahnya Itu di harga 49 juta Untuk poin kemerahnya Kita ambil kecekatan Disini level 3 Dan Counter attack striker level 1 Budget 512 juta Koin Evo OVR 100 Full Evo merah Dari depan sampai belakang Beuh mantep banget sih bro Ini bro Ini untuk Poin Untuk gameplay nya Kalian bisa ambil Main Tiki Taka juga Teman teman ya Atau long ball Juga oke banget Oke maaf Tadi ada adan Jadi ini long ball Enak banget Karena drop ball Drop ball itu Gak tau kenapa Dia untuk long ball itu Bagus banget bro Jadi kayak fisiknya itu Untuk Physical touch Physical attack Sama musuh itu Kayak bagus banget Jadi dia masih bisa Pertahanin bola Atau menangkap bola Itu dengan bagus banget guys Dan menurut gue ini Udah Bagus banget Teman 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 Kalau bisa tiru Atau kalau bisa modifikasi Sesuai dengan selera kalian Atau selera gameplay kalian Terima kasih Semoga video ini Bisa bermanfaat kalian semuanya Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya See you Bye Jude lugar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax